Intro Untuk meningkatkan produksi dan ekspor kopi sumbar, pemerintah provinsi melalui Dinas Pertanian Sumbar terus mendorong petani kopi untuk meningkatkan produksi dan kualitas hasil kopi mereka. Setidaknya sejak 2013 sudah ada ekspor komoditas kopi Solo Minang ke Amerika yang dilakukan langsung oleh kelompok tani walau hanya beberapa tahun saja. Kedepan pemprov akan bantu agar ekspor kopi Arabica dari seluruh daerah Sumbar ke mancanegara bisa meningkatkan dan lebih tertata. Harapannya dengan semakin dikenalannya produk kopi sumbar di mancanegara akan membuka pasar yang lebih besar untuk komoditas kopi dari daerah lain di Sumbar. Karena seperti kopi asal Kabupaten Solo Selatan, Kabupaten Agam, Tanah Datar, 50 kota dan pasaman barat belum tersentuh pasar luar negeri. Setidaknya saat ini luas areal perkebunan kopi Arabica di Sumatera Barat mencapai 20.754 hektare dengan produksi 15.670 ton per tahun. Ini menjadi modal penting untuk pertumbuhan ekspor produk kopi sumbar ke depan. Karena hasil kopi kita juga diakui oleh internasional Pak juga yang seperti di Solo, di Solo Surian itu, kopi Solo Rajo itu, itu sudah di ekspor ke Perancis, Amerika juga pernah dibawa, jadi sudah ke beberapa negara. Jadi cuma kita terkenalannya sekarang untuk memenuhi kuota daripada permintaan-permintaan dari luar negeri ini. Jadi sekarang ini kita di Sumatera Barat ini ada dua jenis kopi, kopi Arabica dan kopi robusta. Itu berjumlah lebih kurang 43.000 hektare yang tersebar ada di Solo, Solo, Solo Selatan, juga di Kabupaten Agam, dan di Pasaman juga ada, dan di Pesisir ada juga sedikit. Jadi ini komoditi yang cukup menjanjikan kita kembangkan ke depannya. Dan juga kita setiap tahunnya tetap memberikan bantuan untuk tanaman kopi ini kepada masyarakat. Dari APBD maupun dari APBN, jadi dari APBD pun kita tetap memberikan bantuan-bantuan bibit untuk perluasan tanaman kopi, juga dibantu dengan kubik pangkasnya untuk pemeliharaan dan juga pengukukannya, dan juga dilakukan pembinaan daripada kelompok-kelompok tani yang mengusahakan tanaman kopi ini di seluruh Sumatera Barat. Dari Padang, Budi Chandra, AI News melaporkan.